Tapi afqa hukum Orang yang paling paham imam fikir di atas kamu Saat tanya Layu dalimu Oh, dengku udah punya buku layu Getsu, lagak gue Bukan dari lagak gue Tapi dari mulut yang hukum fikir Suaranya bagus Tapi dia tidak paham fikir Hati-hati, jangan-jangan dia tidak sah sholat Kalau dia tidak sah sholat Kita dimakan lebih-lebih lagi Imamnya perhatikan Saat dia Sujud Kadang-kadang imam sujud Hati mentang Tidak menempel di rantai Dia tidak sah, kita tidak sah Buat apa suaranya bagus Kalau ada yang suaranya bagus Tapi lebih paham fikir, lebih bagus Jangan sampai kurang Mempunuh fikir Tapi tidak paham fikir Terlebih imam Saat imam Mengucapkan Allah, Pak, Pak Sama Allah, Uliman, Hamidah Sesudah berapa kali Jelaskan ini Dia wajib berniat Bahwa itu adalah Zikir Begitu dia bergeser hatinya Nyokan berbeda Dari raka Pertama raka Kedua Posisi makmun Semua sujud Semua sujud Raka pertama Saat kita bangun Kita baca Allah, Pak Kita teringat Dalam hati Nah, ingat Dalam hati Bacu Nyokan Allah, Pak Maka hidup Bacu Kalau imam Tingat Allah, Pak Saat dia Allah, Pak Tingat Dalam hati Nyokan Supaya makmun Bidepu Baya sujud Atau Bidepu Bidepu Pokoknya Pak Kuda Soalatnya Tidak Sah Saat dia Tidak Sah Makmunya Tidak Sah Mak Kaji Mesososinya Yang Cerita Alimu Kalau Dia Tidak Faham Itu Lain Nanti Cerita Cerita Belurah Lain Sisi Cerita Alimu Lain Lain Ada Ilmunya Bagaimana Dia Tahu Penempatan Penempatannya Jadi Apakah Kita Boleh Baca Masih Salah Boleh Tapi Jangan Lupa Belajar Belajar Terus Insya Allah Sudah Gunakan Kesempatan Waktu Kita Untuk Belajar Dan Belajar Kalau Misalnya Kira-kira Benar Buku Yang Bicara Benar Buku Yang Namaste Ustaz Bajar Namaste Rond Ngedeng Asi Ado Kapan Ada Waktu Nampasti Dengan Tengku Lain Silahkan Bepah Makherat Bepah Beri Bepah Bepah Ibadah Sia-sia Urohnya Tanda Transfer Bank Ayo Nekirin Bank Di mana Kita Pastikan Nomor Ini Benar Kode Bank Benar Takutnya Takut Takut Kepah 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 08 11 97 5 N 5 Kepah Jangan Sampai Nomor Yang Tidak Betul Begitu Juga Dari Ibadah Kita Solat 5 Waktu Sehari Sudah Solat Kita Benar Saat Kita Buka Buku Tabungan Kita Di Hari Akhiran Naguk Saldonya 0 Selama Ini Kita Tabung Salah Nomor Ini Kita Transfer Pulsa Salah Nomor HP Kita Solat Kita Tidak Sah Kita Lampung Di Sana Urung Cafe Saldonya Nol Kita Pun Saldonya Nol Padahal Kita Jelajah Selayah Tapi Berbanyak Ilmu Mohon maaf Hari ini Antara Maghrib Keisya Kita Belajar Ini Jauh Mempunyikan Pahal Daripada Solat Sunat Antara Maghrib Isya Ada Solat Awapin Namanya Tapi Daripada Solat Lebih Bagus Belajar Kenapa Belajar Ini Wajib Dan Para Tempunya Selain Ibarat Ngan 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 Hati Hati Kalau Kita Hanya Cuma Beribadah Tanpa Menuturi Bila Kita Sudah Hari Usia Kita Sudah Lanjut Ada Ada Yang 60 Kalau Dengan Umur Kali Rasulullah Mungkin Sesaat Dari Kita Sudah Meninggal Kita Balik Di Umur 15 Kalau Umur Kita Hari Ini 40 25 Tahun Sudah Kita Solat Solat 25 Tahun Artinya 25 Kali 12 Kali 30 Kali 5 Dari Jumlah Itu Sudah Kaksah Semua Ini Yang Paling Terbeksi Sudah Sah Semua Kalau Belum Sah Hati-hati Solat Hati-hati Kita Dibatang 40 Tahun Satu Solat Hati-hati Makanya Hati-hati Mulai Hari Ini Berbaiki Kalau Sudah Tahu Berbaiki Kalau Sudah Benar Tentangkan Mudah-mudahan Kita Doa Selama Hari Ini Insya Mudah-mudahan Sudah Sah Selatan Karena Kita Penyiasat Belajar Siapa Nah Penjagaan Orang Yang Selalu Bersama Al-A'ubi Siapa Lagi Yang Kesannya Tidak Busuk Wal Imam Mul Adil Dan Pemimpin Yang Adil Siapa Contoh Pemimpin Yang Adil Solah Uddin Al-Ayubi Beliau Panglima Perang Dan Pemimpin Islam Beliau Salah Seorang Orang Yang Pertama Membuat Peringatan Maulik Saat Semangat Kita Sudah Mundur Sudah Rumah Tidak Enggak Rasulullah Ayo Selawat Bersama Sama Biar Enggak Rasulullah Salah Salah Satu Imam Yang Adil Insyaallah Jasad Masih Bagus Singkat Sekarang Wal Muazzin Siapa Lagi Yang Jasad Selalu Tidak Busuk Muazzin Siapa Nanti Yang Jadi Muazzin Tengku Pun Yang Menjadi Muazzin Nanti Isya Jasad Insyaallah Menyakut Yang Yang Anggur Orang Selalu Memenangkan Azad Makanya Posisi Gila Itu Posisi Yang Bagus Lalu Masjid Bekta Pahala Kita Sholat Semuanya Untuk Beliau Kita Sholat Satu Orang Sholat Satu Orang Pahalanya Hari Ini Jaman Isya Nanti Ada Berapa 200 Sholat Ada Pahala Tumpun 200 Sholat Tanya Tidak Kenapa Beliau Hasil Beliau Menengah Azad Walaupun Orang Yang Datang Sholat Ada Ada Bapak 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 Tetap Adil Tetap 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 Tapi Karena Azim Yang Mengandangkan Azad Pahala Beliau Sampir Terima kasih Makanya Yang di kampung Merebut Bukuk Cikami Bapak Bapak Cikami Karena Azim Ini Yang Paling Posisi Paling Bagus Makanya Upayakan Kalau Kira-kira Bukun Beralakan Bina Bina Bisa Gerti Dan Kulung Karena Panjang Nafas Azam Tidak Perlu Panjang Nafas Yang Pasti Dibedakan Dengan Kamat Sejauh Jadi Kalau Kamat Terima Selamat Bisa Terima Bita Tidak Tidak Perlu Panjang Sekali Maklum Bahkan Azad Yang Panjangnya Muli Himat Itu Muka Dan Wajib Dilarang sedikit lagi siapa lagi yang tidak musuh di dalam kubur perempuan yang meninggal ke dalam nifasnya turun yang meninggal melahirkan makanya posisi ini yang meninggal dengan madu nah ini juga tidak musuh jenazahnya dan orang yang dibunuh secara tali ini baru saja kemarin sedang pembunuhan ibu yang dibunuh oleh suaminya yang di oleh mador dan anaknya lagi 2 orang ketika sang istri minta uang 4 juta sama suaminya suaminya cuma punya uang 500 ribu si istri marah lalu memanggil pisau dapur dia ambil pisau dapur dicok rumodi di leher lalu ditusuk di dada supaya cepat mati maaf dek gue, maaf dek gue diborok lehernya dan dipotong anaknya nangis anaknya nangis ditusuk lehernya tetap nangis anaknya mereka malah digorok lehernya anaknya kecil satu lagi kakaknya nangis berteriak dibunuh dimasukkan dalam bar itu dibunuh nah orang yang dibunuh maturuman insyaallah tidak bersubat kubur siapa lagi memang matai yaumat jumat yaumat dan orang yang meninggal di malam jumat di hari jumat dan malamnya jumat jadi ada 10 orang ini yang kita pelajari malam ini siapa saja kita ulangi alam ambiya para nabi wal-la-gazi pejuang islam wal-ahli 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 orang yang dibunuh secara talib dan orang meninggal di hari jumat atau malam jumat ya saya ya 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 pertanyaannya bagus sekali di akhir perjumat kita orang yang meninggal di malam jumat atau hari jumat tapi tidak melakukan ibadah apakah dia dapat fasilitas ini ya dapat jadi jadi ini beda-beda kelebihan hari jumat dan malam jumat walaupun orang tidak melakukan tapi islamnya kecari bukan non muslim kalau islam walaupun islam tidak terpik dia pernah berseksi tidak ada Tuhan selain otak dan memaksud walaupun tidak sulat dia dapat fasilitas ini mayatnya tidak usul masalah azim itulah ini masalah nanti perhitungan satu waktu tidak sulat 40 ribu tahun kamu berapa waktu tidak sulat oh 2.780.000 kali segini selakan kali segini masuk jadi masalah dia tidak usul tidak usul masalah dia tidak sulat lain-lain lagi jadi posisinya sebegitulah ubah membuliarkan hari jumat makanya bulu-buli-buli supaya meninggal malam jumat tapi kalau bulu diri ya sudah berdua kurang lebih gitu nah posisi apa yang bisa kita raih yang paling gampang membaca kurang yang lain belum tentu kita belum tentu meninggal lifas belum tentu meninggal matulung belum tentu meninggal malam jumat belum tentu menjadi orang alir belum tentu menjadi syahid tapi memang kita bisa menjadi orang-orang yang dekat dengan anak orang semoga pengajian kita hari ini memberi inspirasi dan motivasi bagi kita dan anak serta keluarga kita sampaikan ini kepada orang-orang terdekat kita jadikan mereka orang-orang bersama kita dan syurga amin amin semoga bermanfaat dan bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh